jadi kita coba maju lagi sedikit dari tempat yang tadi kita coba nyalakan oke disini baru ada sinyal teman teman jadi disini mentoknya kita akan lihat coba coba dulu jadi teman teman gedung gedung bertingkat itu ya ada banyak sekali gedung bertingkat itu sangat mempengaruhi dari sinyal loranya oke teman teman ketemu lagi di channel youtube anak agung dui arsana hari ini saya mau mainan tentang lora ya jadi sebuah modul yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antara perangkat keras hardware microcontroller atau apapun itu ya secara wireless tanpa menggunakan internet jadi jarak jauh dia bisa berkomunikasi atau mentransmit dan receivekan data itu tanpa adanya internet jadi tidak pakai internet tidak pakai apa namanya ya gsm tidak pakai sms tapi dia bisa mengirimkan data jarak jauh dengan daya pancar yang cukup kecil gitu ya jadi di atas meja saya ini ada beberapa perangkat yaitu ini salah satunya ini adalah lora dengan tipe E32 ya 433 T30 D ini artinya lora dengan tipe E32 frekuensinya di 433 MHZ dan ini dia 1 watt ya 1 watt dengan antena yang kecil jadi saya pada saat pertama kali beli ini antenanya kecil banget gak tau ini berapa dB dan saya beli sepasang saya beli sepasang untuk membuktikan transmit dan receivenya bisa gak jarak jauh gitu ya dan di sebelah lagi satunya ini ada juga perangkat IOT ya perangkat IOT buatan Indonesia ini namanya adalah MAPI 32 jadi MAPI ini adalah sebuah daerah di Indonesia bagian timur sana jadi namanya dipakai dalam produk ini ini juga terdapat loranya chip loranya ya disini dan menggunakan ESP32 juga jadi adanya ESP32 ini bagus sekali ya bisa komunikasi wifi bluetooth segala macam ya dan bisa difungsikan langsung untuk mengontrol perangkat-perangkat elektronika atau apa ya sensor-sensor gitu ya display bisa dipasang disini karena sudah ada ESP32 nya ini sudah seperti Arduino lah istilahnya ya dan pada saat pembeliannya kemasannya seperti ini jadi ini buatan dari KM Tech ya mungkin bisa di searching di Instagram KM Tech gitu ya ini dia nah ini ada gininya dia nah Youtube nya juga ada KM Tech Indonesia karya merapi teknologi ya ini bisa di searching made in Indonesia nanti kita akan coba yang ini tapi untuk pertama kali kita akan bermain Lora yang sederhana saja kenapa saya katakan sederhana karena board Lora yang akan saya gunakan disini komunikasinya masih serial TTL ya teman-teman bisa lihat di belakang sini yang akan kita pakai hanya GND VCC lalu TXRX ya nah itu aja sih kalau untuk auxiliary kita akan tidak pakai aja M0 dan M1 kita juga tidak pakai kita akan nanti groundingkan saja nah seperti itu jadi kita mengirimkan karakter string sama seperti di serial serial komunikasi serial serial dot print karakter apa yang kita kirimkan ke serialnya nanti itu yang bakalan ditransmit oleh modul ini dan juga diterima oleh modul ini jadi modul ini yang saya pegang sekarang ini dia bisa memancarkan data dan juga menerima dalam satu modul sekarang kita akan buatkan rangkaian sederhananya ini saya buatkan di Arduino Uno ya Arduino Uno satu biji saya akan pasang dia seperti ini jadi yang dipakai cuma RXTX nya saja sisanya itu digrondkan seperti M0 M1 lalu saya kehabisan Arduino Uno saya pakai Arduino Nano ya kita akan pasang nah salah satu dari alat ini berfungsi sebagai pemancar yang ini ya transmitter tapi ini antenanya kecil banget kalau untuk 1 watt kayaknya terlalu kecil kita akan pinjam antenanya dari MAPI MAPI32 kita pinjam antenanya ini gede banget nah kita akan pakai nanti kita akan tes seberapa jauh dia bisa memancarkan sinyal di daerah dan pasar ini yang apa ya ini banyak gedung gedung lumayan banyak gedung disini oke dan ini sebagai penerima kita akan lihat codingnya dulu ya codingnya sesederhana apa nah jadi ini coding yang saya buat ya jadi yang ini itu codingnya untuk pemancar jadi ini adalah coding untuk pemancar teman-teman bisa lihat kita menggunakan software serial karena ini kita loranya itu colokin ke pin 2 dan 3 jadi pakai software serial aja kalau pakai serial biasa juga bisa jadi kalau pakai software serial ini serial hardware bisa di delete sebenarnya dan aktifkan dia di baut rate 9600 lalu ini coding yang di look ya cuma segini aja saya cuma nge-print seperti yang saya katakan tadi saya cuma nge-print karakter on dan off jeda selama 2 detik jadi on saya kirimkan tulisan on lalu setelah 2 detik dia mengirimkan off 2 detik lagi dia ngirimkan on dia ngirimkan off nah seperti itu lalu untuk di bagian penerimanya ya di bagian penerimanya karena saya mengirimkan karakter on off disini codingnya agak sedikit panjangan dari pemancarnya sama juga kita menggunakan software serial di pin yang sama jadi tidak ada berubah tapi disini saya sebenarnya mau pakai LED tapi takutnya nanti di luar tidak kelihatan LED nya di pin digital 4 nanti kita pasangkan buzzer disana lalu baut rate nya sama LED sebagai output dan di bagian looping nya disini kita membuat sebuah coding untuk membaca karakter yang masuk dari software serialnya jadi saya buat variable input dengan tipe data string lalu kita akan baca data serialnya yaitu lora serial di pin 2 3 tadi kalau ada karakter di variable input itu berupa karakter on maka pin LED atau nanti buzzer disana akan menyala sampai nyalanya itu menerima karakter off lagi kalau menerima karakter off dia maka mematikan buzzer tapi pada saat mungkin menerima karakter on abis itu sinyalnya putus tidak menerima karakter off maka dia tidak akan off jadi codingnya cuma sesimpel itu kita akan coba nyalain dulu alatnya oke teman jadi disini karena akan kita penerimanya akan kita bawa keluar untuk mengetes jarak saya menyalakannya menggunakan powerbank tapi masalahnya karena powerbank saya ini mendeteksi adanya arus yang terlalu kecil dari arduino nano ini nanti dia bakalan mati sendiri jadi kita harus nekan tombol powerbank untuk nyala nah ini dia mati karena arusnya tidak besar tidak besar sehingga powerbank mendeteksi itu tidak ada yang kecolok di konektor usb itu kita harus nyalakan lagi sehingga dia menyala nah ini buzzernya belum bunyi buzzernya belum bunyi on off buzzer kalau decoding tadi led jadi kita akan nyalakan pemancarnya dulu ini saya akan nyalakan dengan menggunakan charger hp saya akan nyalakan oke ini sudah nyala dan oh ternyata ini mati jadi ini sudah mentransmit data teman-teman ya ini sudah mentransmit data tapi ini belum bunyi karena ini belum saya nyalakan kita nyalakan apakah dia menerima data oke menerima data ya seperti yang saya katakan tadi ini cuma menyalakan dan mematikan buzzer saja kalau saya cabut pemancarnya oke ini mati kita akan hidupkan lagi kalau kita cabut pemancarnya maka buzzernya tidak akan menyala kecuali kita nyalakan lagi pemancarnya maka dia bakalan menyala ya seperti itu jadi simple banget cuma kalau dia suara buzzer berarti dia masih berkomunikasi ya cuman ini saya harus pencet powerbank terus tidak apa apa ini kita tes ya menyala kita akan cabut dia tidak menyala lagi kecuali kita kita nyalain dulu ya ini tidak bersuara kita nyalakan pemancarnya baru dia menyala nah kayak gitu ya oke kita tekan matikan dulu nah ini nyala terus dia ya oke sampai dia mati powerbanknya itu kalau powerbanknya terus ngasih tegangan dia bakalan nyala terus karena pada saat kondisi dia di on kan pemancarnya saya putuskan atau sinyalnya sudah hilang sehingga tidak ada perintah off untuk alat ini gitu ya nah ini nanti saya akan taruh di atas gedung saya sehingga dia maksimal lah daya pancarnya ya kita buat semaksimal mungkin gitu ya loss dari kalau disini kan ini beton ini beton sehingga sinyalnya kurang bagus kalau kita sampai di luar nanti saya akan taruh ini di atas gedung sedangkan penerimanya saya akan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk menguji seberapa jauh dia dengan menggunakan antena standar sebenarnya Lora ada antena yang high cane kita akan langsung aja keatas nah teman teman kita sudah berada di atas gedung dui arsana ini lantai tiga walaupun kita sudah berada di atas cuman ini masih ada kelihatan genteng genteng nya dan saya mau naruh pemancar Loranya itu di atas itu jadi setidaknya di atas tempat saya berdiri sekarang lebih tinggi dan itu antena wifi saya kita akan coba taruh bisa gak disana kita akan taruh dulu ini saya sudah nyiapin saya akan nyalakan dia menggunakan charger handphone yang tegangannya cuma 5V 5V itu kalau diukur arusnya gak sampai 1A kita akan coba ini ya konfigurasinya sederhana banget sudah menyala dan ini cuma ngirimin data on off aja kita akan taruh di atas oke kita taruh seperti ini dan ini lumayan di atas sih cuman kita gak tahu ini banyak genteng bangunan juga rada tinggi-tinggi disini bisa gak nanti di bawah dan pertama kita mau coba nyalain dulu di dekat arduino nya apakah dia bisa nyirimin suara beep oke suara dan kita akan tunggu kita akan coba berkeliling dulu kita akan coba berkeliling kita akan coba berkeliling ini tidak menggunakan internet ya teman-teman oke disini masih kita akan coba nyalakan di bawah ya kita akan matikan dulu ini kok mau nyala terus ya kita akan nyalakan alatnya di bawah dan apakah nanti di bawah dia bisa nyirimin data juga kita enggak tahu kita akan coba itu dia alatnya ya oke jadi teman-teman kita sudah berada di bawah ya yang payung berwarna warni tadi kita lihat itu kita sekarang mau coba nyalain alatnya di bawah apakah sinyal lora yang di atas itu bisa sampai di bawah padahal kita sudah ke alang atap ini ya metal ya kita akan coba teman-teman ini kita pasang dulu aduh lari-larian oke kita akan tunggu apakah ada suara baser oke teman-teman bisa dengar suara basernya masih masih ya ya cabut dan kita sekarang akan coba jarak yang lebih jauh lagi kita naik motor ke tempat yang agak jauh oke ya kita sudah ada di titik pertama kita akan test colokin balik oh bener jadi disini suaranya masih teman-teman ya kondisi gedung bertingkat masih yuk kita lanjut lagi mati-mati jadi sekarang kita sudah ada di perempatan lampu merah dan jaraknya lumayan jauh dari sebelumnya kita akan coba nyalakan apakah disini sinyalnya masih bisa diterima oke masih teman-teman jadi jaraknya cukup jauh sinyalnya masih diterima dan kita akan lanjut lagi jauh kesana dan kita akan tes nanti disana sekarang kita sudah ada di perumahan tadi karena jalannya mentok kita belok ke kiri ini ada di daerah sungai dan masih gedung-gedungnya tingkat semua sehingga ini tidak bisa dikatakan lost line of sight kita akan coba nyalain kita akan coba nyalakan jaraknya tidak tahu tidak dapat tidak dapat disini karena gedung tingkat semua tidak dapat ya ya tidak dapat coba kita pindah di tempat yang tidak ada gedung ya kita akan pindah jadi teman-teman kita balik ke pertigaan dan disini kita coba kalau dilihat jalannya itu rumah bertingkat ada banyak di depan ya jadi tidak tidak lost ya kita akan coba nyalakan disini disini sudah nyala dan susah dapat sinyal ini tidak dapat sinyal disini maju lagi dikit coba kita maju lagi dikit teman-teman jadi kita coba maju lagi sedikit dari tempat yang tadi kita coba nyalakan oke disini baru ada sinyal teman-teman disini mentoknya ya jadi disini mentoknya kita akan lihat kita akan lihat coba coba jadi teman-teman gedung-gedung bertingkat itu ya ada banyak sekali gedung bertingkat itu sangat mempengaruhi dari sinyal loranya jadi kalau untuk bikin perangkat seperti ini lebih baik antenanya ditarik ke atas kalau kalau ini data data sekitar sekitar 3 km bisa atau 8 km lupa tapi karena kondisi gedung tinggi terlalu banyak disini dan posisi receiver saya ada di dekat dengan tanah jadi sinyalnya tidak bisa maksimal didapat oleh sinyal pemancarnya ke penerimanya kita akan balik langsung ke toko dan kita akan bahas nanti lagi disana nah teman-teman itu dia tadi uji coba kita tentang lora jadi jaraknya kalau kita berada di bagian bawah atau di dekat dengan asfal tidak terlalu jauh sekitar 1 km tapi kalau mungkin naruh antenanya di bagian atas atau bisa ketemu antena ke antena itu bisa jauh ya bisa mungkin 8 km sesuai dengan data sheetnya kita gak tau karena kita belum dapat nyoba loss gitu ya nah jadi proyek seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk apa ya bikin seperti semacam IOT client server gitu ya jadi di daerah tersebut tidak ada internet di daerah tersebut tidak ada sinyal pakai lora bisa mengirimkan data mungkin data perkebunan data sensor apa gitu ya ke server sehingga server yang ada akses internet yang ada internetnya yang akan mengirimkan data ke cloud atau ke internet jadi ini sebagai pengganti IOT mungkin di daerah yang tidak ada internetnya jadi bisa saling repeat saling mengirimkan sinyal jadi ini alat yang cukup murah oke jadi mungkin sekian vlog kita hari ini sampai jumpa di percobaan selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube anak agung biarsana karena kita akan bikin projek yang lebih wah lagi gitu ya oke sampai jumpa selamat menikmati